Pernyataan dari kepala staf kepresidenan, tidak perlu khawatir sebetulnya dengan revisi undang-undang teknik. Anda kekhawatirannya sebetulnya apa? Ya, di fungsi militer itu dalam sejarah politik militer, pertama kali konsep itu hadir ketika pada masa Orde Lama. Pada masa itu Bung Karno menarik militer masuk ke dalam Dewan Nasional. Pada saat itu kemudian militer masuk di dalam wilayah politik dan wilayah sipil. Lalu kemudian di masa Orde Baru diperkuat dengan menduduki militer di Bupati, di Gubernur, di DPR, dan lain sebagainya di jabatan sipil lainnya. Itulah yang disebut dengan revisi, bahwa militer bukan hanya fungsi pertahanan, tapi juga sosial politik, manifestasinya adalah duduk di jabatan-jabatan sipil. Jadi kalau ada kendak menempatkan militer duduk di jabatan sipil, di luar yang sudah diatur dalam undang-undang teknik, dengan memperluas di kementerian-kementerian lain, itu kita sebut sebagai revisi, karena keluar dari fungsi pertahanan dan juga masuk ke fungsi-fungsi lainnya. Menduduki jabatan sipil bukan hanya akan melemahkan profesionalisme militer, tapi juga berdampak terhadap birokrasi sipil. Pegawai negeri sipil yang sudah sekian lama kerja, tiba-tiba mereka berkarir sekian puluh tahun, ini mahasiswa jadi PNS nanti, di kementerian apa, pengen jadi pejabat di direktur atau dirjen, tiba-tiba dipangkas oleh anggota militer aktif untuk duduk di jabatan sipil itu. Itu akan mengganggu semangat dan birokrasi sipil itu sendiri dong. Ya kalau begitu ceritanya, kami nggak usah kerja keras, karena nanti mau jadi dirjen nggak bisa dipangkas oleh militer aktif duduk di situ. Tugas militer adalah sebagai alat pertahanan negara, tidak sebagai pelayan sipil, bukan menjadi bagian di birokrasi sipil. Kalau dia masuk ke situ, itu akan mengganggu sistem birokrasi sipil itu sendiri. Milik kekhawatiran Anda? Iya, secara organisasi birokrasi, secara militer akan merubah orientasi dong mas. Wah kalau begitu ceritanya, kita nggak jadi struktur pertahanan, kita masuk ke birokrasi sipil, jadi dirjen sini dan lain sebagainya. Secara umum, ini akan mengganggu dinamika demokrasi. Secara khusus, profesionalisme akan terganggu, karena orientasinya masuk ke sipil. Kalau mereka mau masuk, sebaiknya mereka pensiun saja. Pensiun? Bukan militer aktif. Jalan keluarnya? Jalan keluarnya. Karena untuk mengatasi tadi persoalan penumpukan di perwira menengah TNI yang jumlahnya banyak gitu. Ya pensiunnya, tapi tetap harus ada syarat kompetensi gak wilayah-wilayah kementerian mana aja. Tapi secara umum mas, hanya ada beberapa kementerian yang diperbolehkan, yang memiliki kompetensi dengan militer kementerian pertahanan dan lain-lain. Tapi di luar itu nggak boleh. Nah ini yang kita sebut sebagai duifungsi. Cuman catatan saya yang penting dalam revisi undang-undang TNI bukan itu. Kalau kendak ingin melakukan transformasi teknik arah yang profesional, maka saya meminta kepada Pak Ngabalin dan Pak Syarif Hasan. Harusnya Anda menjalankan mandat TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000. Yang menjelaskan dan mandatkan agar pemerintah dan DPR melakukan reformasi peradilanan militer undang-undang nomor 397. Revisi undang-undang TNI harusnya bisa melakukan itu. Dengan cara apa? Menghapus pasal peralihan di dalam undang TNI 34 2004. Ada pasal di dalam undang TNI 34 2004 itu yang bagus. Militer tunduk dalam peradilan umum kalau terlibat tindak pidana umum. Tunduk dalam peradilan militer kalau terlibat dalam tindak pidana militer. Tapi ada pasal peralihan yang menyebutkan, pasal tersebut tidak berlaku jika undang-undang 397 belum dirubah. Kalau ingin merevisi undang-undang TNI dalam kerangka menegakkan negara hukum, maka pasal peralihan itu dirubah. Supaya apa? Mereka, anggota DPR, presiden, masyarakat, mahasiswa, siapapun dia wartawan. Kalau terlibat tindak pidana umum, diadili peradilan umum. Ini prinsip asas persamaan dihadapan hukum, equality before the law, yang ditegakkan oleh konstitusi, dimanifestasi dalam TPR 67, tapi tidak pernah diimplementasikan. Padahal untuk menciptakan profesionalisme, harusnya revisi undang-undang TNI mengharuskan untuk mereformasi sistem peradilan militer. Itu yang nggak dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Gimana respon terhadap tanggapan AAL tadi? Ya, karena kita memilih demokrasi sebagai jalan orang mengurus republik ini, karena itu maka semua yang terkait dengan urusan kekuatan militer dan kekuasaan negara itu orang duduk untuk berbicara. Umpama tadi tentang revisi undang-undang TNI kemudian terkait dengan peradilan militer, peradilan sipil. Ya, alam demokrasi itu kan dia mengajarkan tentang bagaimana setiap peradaban itu orang bisa menentukan jati dirinya. Jadi kalau nanti di undang-undang militernya kemudian dengan peradilan militer, oke kita setuju itu perkara, kita setuju. Tapi yang saya mau katakan sampai hari ini belum bisa terselesaikan, itu adalah sejak kapan orang bisa memisahkan tentara sebagai militer dan sebagai warga negara. Nah, itu kan sebuah peradaban yang sampai hari ini jangankan di Indonesia, di Eropa, di Amerika orang tidak bisa berbicara dan tidak bisa memisahkan perkara itu. Itu konsepnya. Waktu kami ini dulu DPR, Komisi 1 yang mengurus ini tentara, berbusa-busa kita bicara itu. Karena apa? Setelah selesai kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto, kita bicara dalam era reformasi. Semua orang sama ratakan, seakan-akan pada era Orde Baru itu semuanya jelek dan busuk. Sementara kita masih gunakan itu, prinsip-prinsip Orde Baru itu dalam sebuah peradaban negara demokrasi. Yang sudah berubah. Disitulah yang saya bilang, jangan prejudais. Bicara Republik ini itu harus bicara dalam konsep tataran peradaban sebagai anak-anak Melayu. Karena itulah kita tidak perlu skeptis, tidak perlu kita merasa paranoid. Karena yang kita urus ini Republik kita, bukan Republik negara orang lain. Baik, Pak Agus Bijoyo. Pak Agus, ini apakah kemudian ada perluasan posisi-posisi sipil yang dimasuki militer? Akan diluaskan. Apakah itu juga bagian dari dui fungsi ABRI dulu dan dui fungsi TNI sekarang? Yang dikhawatirkan oleh Pak Agus Bijoyo sebetulnya di mana sebenarnya? Pengerasan antara hubungan golongan sipil dengan golongan militer itu. Sebetulnya kerangka teoritis itu kan untuk mengatur tata laksana, tata kelola pemerintahan. Hubungan sipil dengan golongan militer itu bukanlah interaksi antara golongan sipil yang tidak pakai pangkat dengan golongan militer yang pakai pangkat. Tapi sebetulnya itu adalah merupakan pembagian kewenangan di mana kewenangan sipil dan di mana kewenangan militer. Hubungan sipil militer itu adalah sebetulnya sipil itu ada di dalam demokrasi yang memegang kewenangan untuk menjalankan negara ini. Itu adalah pejabat publik yang dibilih oleh rakyat lewat pemilu yang pada akhir-akhirnya memberikan pinjaman kedaulatan rakyat kepada pejabat publik yang dibilih. Dia yang berkuasa. Kalau kita membandingkan dengan TNI, panglimat TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat. Dia tidak bisa memutuskan untuk dirinya apa yang terbaik untuk rakyat. Maka TNI dalam undang-undang pun dikatakan itu dikerahkan melalui keputusan presiden. Karena presiden punya kewenangan untuk menggunakan TNI untuk apa. Dan kalau kita bicara demokrasi, yaitu adalah demokrasi akan ditentukan oleh dari siapa keputusan itu datang. Harus dari pihak yang punya kewenangan. Daripada keputusan itu dianggapnya menurut perasaannya itu paling benar, tetapi tidak berdasarkan prosedur mekanisme atau konsumer yang dikewenangan. Misalnya begini, di Laut Naguna Utara misalnya, ada kapal dari negara asing, kemudian mengganggu, tentu kita saling patrioti. Tenggelamkan, kemudian hancurkan. Ditenggelamkan, hancurkan oleh panglimat TNI. Tetapi presiden belum mengatakan apa-apa. Presiden belum menyatakan perang dengan negara tersebut berdasarkan persetujuan DPR. Jadi walaupun rakyat itu memang tersorak-sorai bahwa kita bisa mengalahkan kapal musuh, tapi datangnya bukan dari kewenangan yang benar. Itu salah. Lebih baik keputusan yang tidak sempurna, tetapi melalui keseguran yang benar. Berdasarkan konstitusi yang benar. Oke, baik Pak Gus. Pak Sarif, sebetulnya dui fungsi itu apakah kemudian yang dibayangkan DPR adalah memperluas posisi-posisi militer di jabatan-jabatan yang sudah diatul oleh undang-undang? Apakah nanti akan diperluas lagi sih sebetulnya? Jadi kami menyikapi bahwa kita harus mendorong dan mendukung reformasi TNI yang sudah pernah dilakukan. Oke, artinya? Artinya kalau ada pejabat-pejabat TNI yang aktif akan terjun ke dunia, ke sektor struktural sipil atau ke arena politik, maka sebaiknya mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Mengundurkan diri. Oke. Sama yang pernah, yang sudah dilakukan oleh AHY misalkan. Ya, dengan rela, ikhlas, mengundurkan diri dan terjun ke dunia politik. Nah, kami menyadari bahwa sebenarnya mereka-mereka, teman-teman para perwira tingga ini kan memiliki kapasitas yang mumpumi, memiliki suatu integritas yang tinggi. Nah, tentunya sebaiknya juga diatur bahwa kalau itu terjadi, maka akan diberikan lebih bagus, diberikan kesempatan pada usia-usia tertentu. Ada level terbagi atas tiga. Level perwira tinggi, menengah, dan bentara. Itu pada usia-usia tertentu juga diberi kesempatan untuk resign. Kalau memang akan memilih pos-pos di lingkungan sipil, saya pikir itu akan lebih bagus. Lebih elegan ya? Ya, jadi dia secara sadar mendukung reformasi TNI yang sekarang sudah bagus, itu lebih bagus dia memilih untuk mundur. Ini saya pikir lebih bagus. Karena memang kalau itu tidak dilakukan, kemudian usia perwira tinggi itu bisa dinaikkan menjadi 2 tambah 20 lagi, maka struktur piramidanya itu akan menumpuk di tengah. Nah, ini menjadi persoalan. Sementara di sisi lain, untuk membentuk toritorial baru, ini sudah sangat terbatas. Atau pos-pos tertentu juga sangat terbatas. Maka mungkin terfikirkan untuk menempatkan di jabatan-jabatan sipil lainnya. Dan tadi saya pikir, kalau itu dilakukan, maka sekalipun tidak dikatakan duit fungsi ABRI, secara kenyataan itu menjalankan duit fungsi ABRI. Jadi sebaiknya, ya kalau memang ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan kapasitas yang masih begitu tinggi, sebaiknya memilih untuk mundur dari kesatuan. Itu akan lebih bagus, karena apa? Kita kan harus mendukung reformasi TNI secara konsekuen dan betul-betul secara, betul-betul kita mendukung agar proses reformasi ini tetap kita lanjutkan. Oke, baik. Saya pikir itu. Jadi bagaimana kemudian mewujudkan TNI yang profesional dengan revisi undang-undang TNI? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Terima kasih.